Halo Sobat Kredit Di sebuah desa kecil yang tenang, Rizka baru saja pindah ke rumah baru yang terletak di pinggir hutan Rumah tua itu memiliki pesona yang unik Dengan jendela-jendela besar dan suasana yang cukup menegangkan Meski sedikit menyeramkan, Rizka seorang wanita muda yang ceria Merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai babak baru dalam hidupnya Pada malam pertamanya di rumah tersebut, Rizka bersalelah setelah seharian mengatur barang-barangnya Dia memutuskan untuk tidur lebih awal Berharap bisa segera beradaptasi dengan rumah barunya Sebelum tidur, dia biasanya membaca doa untuk melindungi dirinya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan Tetapi malam itu, kelelahan membuatnya lupa melakukannya Dia merebahkan tubuh di atas ranjang yang besar Dengan selimut yang menutup hingga ke leher Ketika jam menunjukkan pukul satu malam, Rizka mulai tenggelam dalam tidur yang nyenyak Namun, di tengah malam suasana di kamar mulai berubah Udara di sekitar ranjang terasa lebih dingin Dan lampu kamar yang terpasang di dinding mulai berkedip-kedip Rizka terbangun dengan rasa tertekan yang aneh Seakan-akan ada sesuatu yang mengikat tubuhnya di ranjang Padannya terasa sangat berat Dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun Matanya terbuka lebar dalam gelap Dan dia mencoba untuk bernapas dengan cepat Tetapi setiap tarikan napas terasa tersumbat Rizka berusaha menggeliat Tetapi tubuhnya tetap kaku Di tengah ketidakmampuannya bergerak Dia merasakan adanya kehadiran yang tidak kesat mata Suara lembut dari luar jendela Seperti bisikan angin yang membelai kaca Mendekat ke arah tempat tidurnya Perlahan dia merasa seolah ada sesuatu yang berat menindih tubuhnya Beban tersebut semakin menekan Membuatnya sulit untuk bernapas Rizka berusaha keras untuk berteriak Atau memanggil nama Tuhan Tetapi mulutnya seolah tertutup oleh sesuatu yang tak terlihat Kepanikan mulai merayapi dirinya Dan peluh dingin mulai membasahi dahinya Dalam kegelapan dia hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang berpacu cepat Suasana di kamar semakin mencekam Dan Rizka mulai merasakan kehadiran yang semakin mendekat Dengan sisa tenaga yang ada Dia mencoba untuk memanggil seseorang Tetapi tidak ada yang datang Segala bentuk harapan seolah menghilang Digantikan oleh rasa ketidakberdayaan yang menekan Tiba-tiba Rizka mendengar suara berbisik lembut di telinganya Seperti ada seseorang yang berusaha mengajaknya berbicara Suara itu terdengar tidak familiar dan menakutkan Dengan suara gemetar Rizka mencoba untuk mengangkat kepala dan menoleh ke arah sumber suara itu Tetapi tubuhnya tetap tidak bisa digerakkan Sementara kegelapan di kamar semakin pekat Seolah menyelimuti seluruh ruangan Rizka merasakan detak jantungnya semakin kencang Dan rasa takut semakin menyelimutinya Dalam keputus asaan Dia mencoba dalam hati Memohon agar Tuhan memberinya kekuatan dan keselamatan Dari malapetaka yang tidak tampak ini Ketika Rizka terperangkap dalam kegelapan malam Rasa tercekik dan berat yang menindih tubuhnya semakin intens Namun saat dia hampir menyerah dalam ketidakperdayaan Sebuah kilatan cahaya samar tiba-tiba muncul dari luar jendela Cahaya itu seolah memberi harapan di tengah kegelapan yang menyelimutinya Rizka mencoba memusatkan perhatiannya pada cahaya tersebut Meskipun sangat lelah Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergerak dan menarik perhatian apapun yang bisa membantunya Dengan usaha terakhir Dia menggigit bibirnya untuk mengalihkan rasa sakit yang meresap ke seluruh tubuhnya Cahaya di luar jendela mulai membesar dan semakin terang Menerangi kamarnya dengan nuansa aneh Ketika cahaya mencapai titik puncaknya Rizka melihat sesuatu yang sangat mencurigakan Bayangan hitam yang besar bergerak di luar jendela Seolah ada sosok atau makhluk yang mengintip ke dalam kamar Melihat hal tersebut Rizka merasakan detak jantungnya yang berpacu semakin cepat Bayangan hitam itu tampak bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar Mengelilingi jendela seperti predator yang sedang mengamati mangsanya Seiring dengan bayangan itu Rizka bisa merasakan suhu kamar semakin dingin Dan embun membeku di kaca jendela Sementara itu Suara berbisik yang lembut dan tidak dikenali di telinganya Mulai berganti dengan suara yang lebih mengancam Suara itu terdengar seperti serangkaian kata-kata yang tidak bisa dipahami Namun Intonasi penuh dengan rasa kemarahan dan kesedihan yang mendalam Rizka berusaha keras untuk tetap tenang dan berdoa dalam hati Memohon agar segala sesuatu yang jahat menjauh darinya Dalam kekacauan ini Dia mulai mengingat kembali berbagai kisah dan cerita rakyat Yang pernah dia dengar tentang makhluk jahat yang berkeliaran di malam hari Terutama ketika seseorang lupa membaca doa sebelum tidur Perlahan Beban berat yang menindih tubuhnya mulai terasa sedikit berkurah Seolah ada sesuatu yang mulai melepas cengkramannya Namun Rasa cekik dan ketidakmampuan bergerak masih mengganggu Dalam kondisi ini Rizka merasa bahwa mungkin hanya ada satu cara untuk mengatasi ketidakberdayaan Memanggil bantuan dari dunia luar Dengan kekuatan yang tersisa Dia memfokuskan pikirannya untuk mencoba bergerak sedikit Dan akhirnya berhasil meraih ponsel yang tergeletak di samping tempat tidurnya Dengan gemetar Dia mencoba menekan tombol untuk menghubungi seseorang Tetapi ponselnya tidak menunjukkan sinyal Ketika dia mencoba memanggil orang lain Suaranya tersekat membuatnya semakin frustasi Sekilas bayangan di luar jendela mulai bergerak menjauh Dan cahaya di kamar kembali meredup Rizka merasa bahwa tekanan di tubuhnya mulai sedikit berkurang Dan dia bisa sedikit menggerakkan jari-jari tangannya Namun kehadiran gelap yang mencekam masih terasa Seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerangnya lagi Dengan sisa kekuatan yang ada Rizka terus berdoa Berharap bahwa doa-doanya bisa mengusir makhluk jahat yang mengganggunya Dalam keadaan setengah sadar dan tertekan Dia mulai mencari cara untuk keluar dari situasi ini Berharap ada pertolongan yang datang atau setidaknya Sesuatu yang bisa menghilangkan ancaman dari kegelapan malam Saat detik-detik berlalu Dan Rizka mulai kehilangan harapan Dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar kamar Suara itu mendekat Dan dia merasakan harapan baru Apakah langkah kaki itu datang dari seorang yang bisa membantunya Ataukah itu bagian dari kegelapan yang semakin dalam Suara langkah kaki yang perlahan mendekat Membuat jantung Rizka berdetak kencang Mengusir sedikit rasa tertekan di tubuhnya Setiap langkah yang mendekat semakin jelas terdengar Membawa harapan bahwa seseorang mungkin akan datang untuk membantunya Namun dalam kegelapan malam yang mencekam Dia juga merasa takut bahwa langkah tersebut mungkin bukan dari orang yang diharapkan Dengan sisa tenaga yang ada Rizka berusaha mengarahkan pandangannya ke arah pintu kamar yang tertutup rapat Suara langkah kaki itu berhenti di luar pintu Dan sebuah ketukan pelan terdengar Rizka berusaha memanggil Namun suaranya tetap bertahan Hanya berupa bisikan yang hampir tidak terdengar Pintu kamar perlahan terbuka Dan sebuah sosok samar muncul di ambang pintu Dalam cahaya redup yang menyelinap dari luar Rizka bisa melihat bahwa sosok tersebut adalah seorang wanita tua Dengan rembut putih panjang yang terurai dan mengenakan pakaian tradisional Mata wanita tua itu terlihat penuh dengan kepedihan dan kebijaksanaan Sementara wanita tua itu melangkah masuk ke kamar dengan tenang Dan saat dia mendekat ke arah Rizka Suasana di kamar terasa sedikit lebih hangat Rizka mencoba berteriak Namun suara itu masih tertahan Dengan tangan yang gemetar Dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk meminta bantuan Wanita tua itu mendekat dengan berdiri di samping ranjang Rizka Dia mulai mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Rizka Dengan suara lembut namun penuh kekuatan Ketika doa itu diucapkan Rizka merasa beban berat di tubuhnya mulai berkurang Dan dia bisa sedikit menggerakkan tangan dan kakinya Wanita tua itu terus berdoa Dan cahaya yang samar dari luar jendela semakin terang Seolah mendukung upaya wanita tua tersebut Rizka merasa ada energi positif yang mengalir ke tubuhnya Membantu mengusir kegelapan yang telah menyelimutinya Namun ketika wanita tua itu menyelesaikan doanya Suasana di kamar kembali berubah Rizka merasa tekanan di tubuhnya menghilang sepenuhnya Tetapi ada rasa dingin yang menyelimuti Wanita tua itu menoleh ke arah jendela dengan tatapan penuh kekhawatiran Seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh Rizka Jangan khawatir Kata wanita tua itu dengan suara lembut Kamu telah dipertahankan dari kegelapan Tetapi masih ada sesuatu yang harus kamu ketahui Rizka berusaha untuk duduk dan melihat wanita tua itu Dengan penuh rasa ingin tahu dan ketenangan Siapa anda? Tanyanya dengan suara lemah Wanita tua itu menatap Rizka dengan mata yang penuh makna Aku adalah penjaga tempat ini Jawabnya Rumah ini memiliki sejarah gelap Kegelapan yang mengganggumu malam ini adalah akibat dari sesuatu yang tidak selesai Kamu harus memahami bahwa setiap kali seorang lupa membaca doa sebelum tidur Energi jahat bisa memasuki dunia ini dan mencari kesempatan Rizka merasa tubuhnya semakin bugar dan bebas dari tekanan yang mengganggu Tetapi kepanikan masih tersisa Apa yang harus saya lakukan? Wanita tua itu mengeluarkan sebuah jimat kecil dari sakunya dan memberikan kepada Rizka Ini akan melindungimu Katanya Gunakan ini setiap malam sebelum tidur Jangan pernah lupa untuk berdoa Karena itulah cara kamu menjaga dirimu dari ancaman yang tak terlihat Dengan jimat di tangannya Rizka merasakan ketenangan yang luar biasa Wanita tua itu tersenyum lembut sebelum perlahan-lahan mundur dan menghilang ke dalam kegelapan malam Rizka mengerutkan kening Tetapi dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari ini yang harus dia ketahui Ketika wanita tua itu menghilang sepenuhnya Suasana kamar kembali tenang Rizka merasakan kehadiran gelap yang sebelumnya menghantuinya telah hilang Dan dia bisa bernapas dengan lega Dia berdoa dengan penuh keyakinan Berterima kasih atas pertolongan yang datang tepat waktu Namun meskipun malam itu berakhir dengan damai Rizka tahu bahwa ancaman dari kegelapan belum sepenuhnya berlalu Dengan jimat di tangannya dan doa yang akan selalu diucapkan Dia siap untuk menghadapi malam-malam berikutnya dengan keberanian dan kewaspadaan yang baru Malam-malam setelah peristiwa menegangkan itu terasa lebih tenang bagi Rizka Dengan jimat kecil di samping tempat tidurnya dan rutinitas doa sebelum tidur Dia merasa lebih aman Namun ketenangan tersebut tidak bertahan lama Ada sesuatu yang terasa berbeda di rumah tua yang dia tinggali Sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata Suatu malam ketika Rizka sedang membaca buku di ruang tamu Dia mendengar suara samar dari arah kamar tidurnya Suara itu seperti bisikan lembut Tetapi kali ini terdengar lebih jelas dan teratur Rizka merasa ada sesuatu yang aneh Dan rasa penasaran membuatnya bangkit untuk memeriksanya Ketika dia memasuki kamar Dia merasa udara di sekitarnya semakin dingin Dan cahaya lampu kamar mulai berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa Rizka memeriksa jendela dan memastikan semuanya tertutup dengan rapat Namun suara bisikan itu terus berlanjut Semakin mendekat Tiba-tiba Rizka melihat bahwa jendela kamar terbuka sedikit Padahal sebelumnya dia yakin sudah menutupnya Dia mendekat dan menutup jendela dengan hati-hati Tetapi suara bisikan itu semakin jelas Seolah berasal dari dalam dinding Merasa tidak nyaman Rizka memutuskan untuk memeriksa di belakang tirai yang menutupi jendela Ketika dia menarik tirai Dia terkejut menemukan sebuah buku tua yang terletak di lantai Tertutup oleh debu tebal Buku itu memiliki sampul kulit yang usang dan berwarna hitam Dengan tulisannya aneh yang tidak bisa dikenali Rizka mengangkat buku itu dan mengamati sampulnya Ada sesuatu yang aneh tentang buku itu Sebuah aura misterius yang mengelilinginya Dia merasa bahwa buku tersebut mungkin memiliki hubungan Dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah ini Dengan rasa ingin tahu Dia membuka halaman pertama buku itu Di dalam buku terdapat tulisan tangan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya Tetapi ada gambar-gambar dan simbol-simbol yang menyeramkan Terdapat sebuah catatan di halaman akhir yang mengatakan Jangan membuka halaman ini pada malam hari Kegelapan di dalamnya akan membangkitkan sesuatu yang tidak bisa dihadapi Rizka merasa jantungnya berdebar kencang Dia menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke tempatnya Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di pikirannya Dia tahu bahwa dia harus memahami lebih banyak tentang buku itu Tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar buku tua ini Hari berikutnya Rizka pergi ke perpustakaan desa untuk mencari informasi tentang buku tersebut Dan sejarah rumah yang dia tempati Dia menemukan beberapa buku dan dokumen lama yang menceritakan tentang sejarah rumah tersebut Termasuk legenda-legenda yang mengelilinginya Menurut cerita yang ditemukan Rizka Rumah tersebut dulunya milik seorang penyihir yang dikenal karena kemampuannya dalam ilmu hitam Penyihir itu diceritakan telah membuat perjanjian gelap dengan entitas dari dunia lain Dan rumah itu menjadi tempat yang terkutuk setelah kematiannya Buku tua yang ditemukan Rizka kemungkinan adalah salah satu artepak yang tersisa dari zaman penyihir tersebut Rizka juga menemukan catatan tentang bagaimana entitas jahat yang terikat di rumah itu dapat dibebaskan jika ritual tertentu dilakukan Atau jika seseorang melanggar aturan yang ada Seperti membuka buku pada malam hari Rizka mulai menyadari bahwa dia harus berhati-hati dan tidak boleh mengabaikan peringatan dari buku itu Dengan informasi baru ini Rizka merasa lebih siap untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan datang Namun dia juga tahu bahwa ancaman dari entitas jahat belum sepenuhnya berakhir Rumah itu menyiapkan banyak rahasia Dan mungkin ada lebih banyak hal yang perlu diungkapkan Ketika malam tiba Rizka merasa cemas dan waspada Dia melakukan rutinitas doanya dengan penuh keyakinan dan meletakkan buku tua di tempat yang aman Jauh dari jangkauan Namun Dia tahu bahwa dia harus terus menjaga kewaspadaan dan siap menghadapi apapun yang mungkin datang dari kegelapan rumah tua itu Hari-hari berlalu dengan Rizka terus menjalani kehidupan sehari-hari di rumah tua tersebut Dengan jimat di samping tempat tidurnya dan rutinitas doa sebelum tidur Dia merasa semakin lebih aman Meskipun rasa waspada dan ketegangan tetap ada Buku tua yang dia temukan tetap menjadi misteri Disimpan di dalam hati lemari tertutup rapat Jauh dari pandangan Suatu malam setelah beberapa minggu hidup dengan perasaan waspada Rizka mulai merasa ada yang berbeda Suasana di rumah tampak terlalu tenang Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi Dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan rutin di seluruh rumah untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik Ketika dia memasuki ruangan bawah tanah Tempat yang sebelumnya dia hindari karena rasa takut Dia menemukan sebuah lemari kecil yang tersembunyi di balik rak-rak tua Lemari itu tampaknya sudah lama tidak tersentuh Dan debu tebal menutupi permukaannya Rizka merasakan dorongan untuk membukanya Seolah ada sesuatu yang penting di dalam lemari Dengan hati-hati Dia membuka lemari dan menemukan sebuah kotak kayu kecil Kotak itu dihiasi dengan ukiran rumit yang terlihat sangat tua Rizka merasa penasaran dan membukanya Hanya untuk menemukan sebuah surat kuno di dalamnya Surat itu tampaknya ditulis dengan tangan yang sangat hati-hati Dan memiliki segelilin yang hampir rusak Dia membuka segelilin dan membaca surat tersebut Isinya adalah pesan dari penyihir yang pernah tinggal di rumah tersebut Suara itu berbicara tentang sebuah ritual yang harus dilakukan Untuk mengikat entitas jahat yang memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali Ritual ini menurut surat Memerlukan sejumlah benda tertentu yang harus ditemukan Dan digunakan dalam urutan yang tepat Rizka merasa tertekan oleh informasi ini Tetapi dia tahu bahwa dia harus mengikuti petunjuk dalam surat tersebut Dia mulai mencari benda-benda yang disebutkan dalam surat itu di seluruh rumah Dalam pencariannya Dia menemukan sebuah kalung kuno Beberapa botol kecil berisi cairan yang tampaknya memiliki kekuatan magis Dan sebuah buku catatan kecil yang berisi lebih banyak informasi tentang ritual tersebut Malam berikutnya Saat Rizka bersiap untuk melaksanakan ritual Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di rumah Suasana malam semakin mencekam Dan angin di luar terasa semakin dingin Dengan ketenangan yang dipaksakan Rizka menyiapkan semua benda yang diperlukan di ruang tamu yang luas Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam Rizka mulai melaksanakan ritual sesuai dengan petunjuk dalam surat Dia menyalakan lilin di sekitar ruangan dan menempatkan benda-benda yang ditemukan di tempat yang telah ditentukan Suasana di ruangan menjadi semakin aneh Dengan cahaya lilin yang berkedip-kedip dan bayangan yang tampak bergerak dengan sendirinya Tiba-tiba suara bisikan yang familiar mulai terdengar lagi Kali ini bisikan itu terdengar lebih jelas dan penuh kemarahan Bayangan hitam yang sering dia lihat sebelumnya Mulai muncul di sudut-sudut ruangan Bergerak dengan cara yang menakutkan Melihat hal tersebut Rizka pun merasa takut Tetapi dia harus melanjutkan ritual dengan tekad yang sangat kuat Ketika dia mencapai bagian terakhir dari ritual Dia harus membaca mantra dari buku catatan kecil Suara bisikan semakin keras dan lebih menakutkan Dan bayangan hitam semakin dekat Rizka merasa keringat dingin membasahi dahinya Saat dia membaca mantra dengan suara gemetar Tiba-tiba ketika dia mengucapkan kata terakhir dari mantra Seluruh ruangan diselimuti oleh cahaya terang yang menyelaukan Bayangan hitam dan suara bisikan mulai memudar Digantikan oleh rasa damai dan tenang yang menyelimuti ruangan Cahaya lilin menyala dengan cerah Dan suasana malam terasa lebih hangat Sementara Rizka terengah-engah dan duduk di lantai Merasa lelah tetapi merasa lega Dia tahu bahwa ritual tersebut berhasil Dan kegelapan yang selama ini menghantui rumah itu Tampaknya telah diusir Namun dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari semua kejadian ini Sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih misterius yang mungkin masih bersembunyi Dengan hati yang lebih tenang Rizka bersyukur atas keberhasilannya dan bertekad untuk menjaga rumahnya tetap aman Namun dia tahu bahwa rumah tua itu menyimpan banyak rahasia yang mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan Dengan keberhasilan ritual yang mengusir kegelapan malam itu Rizka pun merasa lega Namun dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan rasa khawatir yang terus mengikutinya Setiap kali dia melewati sudut-sudut rumah tua yang penuh dengan misteri ini Dia merasa seolah ada sesuatu yang masih mengamati Menunggu untuk ditemukan Suatu pagi Rizka memutuskan untuk membersihkan ruangan bawah tanah secara menyeluruh Setelah menemukan kota kayu dan surat kuno Dia merasa perlu untuk memeriksa setiap sudut ruangan bawah tanah yang selama ini diabaikan Mungkin ada lebih banyak petunjuk atau rahasia yang bisa menjelaskan lebih dalam tentang sejarah rumah ini Ketika dia mulai membersihkan debu dari rak-rak tua dan kotak-kotak usang Dia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan barang Pintu itu tertutup rapat dan tampaknya sangat tua Dengan engsel yang sudah berkarat Rizka merasakan rasa penasaran yang kuat dan memutuskan untuk membuka pintu tersebut Setelah beberapa menit berjuang Pintu kecil itu akhirnya terbuka Mengungkapkan sebuah lorong sempit yang tampaknya mengarah ke bagian bawah tanah yang lebih aman Dengan hati-hati Rizka menyalakan senter dan melangkah ke dalam lorong tersebut Lorong itu terasa sangat dingin dan lembab Dan suasana semakin mencekam dengan setiap langkah yang diambil Di ujung lorong Rizka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan artepak-artepak aneh dan benda-benda kuno Di tengah ruangan Terdapat sebuah altar kecil yang ditutupi dengan kain putih usang Sementara di atas altar Ada sebuah buku besar yang tampaknya lebih tua dari buku yang dia temukan sebelumnya Serta beberapa objek magis yang tampaknya sangat penting Rizka mendekati altar dan mengamati buku besar itu Sampulnya terbuat dari bahan yang tidak dia kenali Dan terdapat simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya Dia merasa bahwa buku ini mungkin memiliki kunci untuk memahami lebih dalam Tentang entitas yang pernah mengganggu rumah ini Dengan hati-hati Rizka membuka buku besar tersebut Dan menemukan halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan tangan yang sangat rumit Dan simbol-simbol yang asing baginya Di antara halaman-halaman itu Ada satu halaman yang tampaknya berbeda Terdapat catatan dan tulisan tangan yang lebih jelas Seolah tulisan dengan tangan yang sama dengan surat kuno yang dia temukan sebelumnya Catatan tersebut menceritakan tentang upaya penyihir untuk mengikat entitas jahat Dan mencegah keluar dari rumah ini Namun catatan itu juga memperingatkan bahwa entitas tersebut mungkin masih memiliki kekuatan Untuk mempengaruhi dunia nyata jika ada yang tidak dilakukan dengan benar Penulis catatan tersebut tampaknya adalah seseorang penyihir yang sangat kuat Dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu hitam Rizka merasa bahwa dia berada di ambang penemuan besar Namun saat dia sedang menganalisis buku tersebut Dia merasakan sebuah getaran di lantai yang membuatnya terkejut Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya Dia berbalik dan melihat bahwa lantai di ruangan tersebut mulai bergetar Dan beberapa batu di dinding mulai bergeser Tiba-tiba dinding di sebuah altar mulai terbuka Mengungkapkan sebuah ruangan rahasia yang lebih besar Di dalam ruangan ini terdapat sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam Menggambarkan makhluk dengan mata merah menyala Dan mulut yang terbuka seolah sedang mengeluarkan teriakan marah Di sekeliling patung terdapat lingkaran sihir yang tampaknya telah lama tidak digunakan Rizka mendekati patung dengan hati-hati Merasakan getaran energi yang sangat kuat Dia tahu bahwa patung ini adalah pusat dari kekuatan gelap yang pernah menghantui rumah ini Tanpa pikir panjang Dia menggunakan buku besar dan catatan yang baru ditemukan Untuk mencoba memahami cara menetralkan kekuatan patung tersebut Dengan bantuan petunjuk dari buku dan catatan Rizka mulai melaksanakan serangkaian ritual untuk menetralkan energi jahat di sekitar patung Dia menyalakan lilin di sekitar lingkaran sihir Mengucapkan mantra yang ditemukan di buku Dan menggunakan benda-benda magis yang dia temukan sebelumnya Saat dia menyelesaikan ritual Patung mulai bergetar hebat Dan mata merah di patung tersebut mulai memudar Cahaya merah yang menyinari ruangan berubah menjadi cahaya putih yang lembut Dan energi yang mencekam di sekitar patung akhirnya meredah Rizka merasa kelelahan tetapi juga merasakan rasa lega yang mendalam Dia tahu bahwa dia telah berhasil menetralkan kekuatan gelap yang mungkin masih tersisa di rumah ini Namun dia juga menyadari bahwa rumah tua ini memiliki lebih banyak rahasia Dan kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya terungkap Dengan patung yang kini aman dan energi jahat yang berhasil dikendalikan Rizka memutuskan untuk menyimpan buku-buku dan benda-benda magis dengan hati-hati Memastikan bahwa mereka tidak akan menimbulkan bahaya lagi Dia juga menyadari bahwa meskipun malam-malam mencekam telah berlalu Rumah tua ini masih menyimpan banyak misteri yang mungkin perlu dipecahkan Kisah Rizka belum sepenuhnya berakhir Dengan rumah yang kini lebih aman dan lebih tenang Dia bersiap untuk melanjutkan hidupnya Tetapi dia tahu bahwa perjalanan melawan kegelapan dan misteri belum sepenuhnya selesai Akan ada lebih banyak petualangan dan tantangan yang harus dihadapi Dan dia siap untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan yang baru ditemukannya Setelah berhasil menetralkan kekuatan gelap di ruang bawah tanah Rizka merasa seolah telah melepaskan beban besar dari pundaknya Meskipun rumahnya sekarang terasa lebih tenang dan lebih aman Dia masih merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terpecahkan Rasa ingin tahunya mengenai sejarah rumah dan kekuatan yang pernah menghantui tempat tersebut Mendorongnya untuk melanjutkan penyelidikannya Suatu pagi saat Rizka sedang bersiap untuk berbelanja ke kota terdekat Dia menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria tua yang tampaknya mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya Pria itu memperkenalkan diri sebagai Eko Seorang ahli sejarah dan penelitian tentang mitos dan legenda lokal Eko memberitahu Rizka bahwa dia telah mendengar tentang penemuan dan kejadian yang terjadi di rumah tersebut melalui sumber-sumber lama Dia mengungkapkan bahwa ada catatan yang menunjukkan bahwa rumah tua itu memiliki sejarah yang lebih dalam dan lebih gelap daripada yang diperkirakan sebelumnya Rumah ini bukan hanya tempat tinggal penyihir yang terikat pada ilmu hitam Kata Eko dengan suara lembut namun penuh keyakinan Ada sesuatu yang lebih tua disini Sesuatu yang berkaitan dengan ritual-ritual kuno dan entitas yang berasal dari zaman yang sangat jauh Rizka merasa penasaran dan khawatir Dia mengundang Eko untuk masuk dan menunjukkan berbagai penemuan yang telah dia buat Termasuk buku besar dan patung yang ditemukan di ruang bawah tanah Eko mengamati barang-barang tersebut dengan cermat dan kemudian menjelaskan bahwa patung yang ditemukan Rizka adalah representasi dari entitas yang disebut tiran bayangan Menurut legenda, tiran bayangan adalah makhluk kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kegelapan dan menembus batas-batas dunia fisik Rizka merasa cemas mendengar penjelasan ini Dia menyadari bahwa meskipun dia telah berhasil menetralkan kekuatan patung Ancaman dari tiran bayangan mungkin belum sepenuhnya berakhir Eko menyarankan agar Rizka melanjutkan penyelidikan tentang ritual dan catatan kuno untuk memahami cara terbaik agar kekuatan gelap tetap tertikat Eko kemudian meminta izin untuk tinggal di rumah Rizka selama beberapa waktu agar dia dapat melakukan penelitian lebih mendalam Mendengar hal tersebut, Rizka pun setuju Berharap bahwa kehadiran Eko akan membantunya menemukan lebih banyak informasi dan mengatasi potensi ancaman Selama beberapa minggu berikutnya, Eko dan Rizka bekerjasama untuk menggali lebih dalam sejarah rumah tersebut Mereka menemukan lebih banyak catatan kuno dan teks-teks yang menjelaskan tentang ritual-ritual Untuk menjaga tiran bayangan tetap terikat Mereka juga menemukan sebuah terowongan rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah yang lebih dalam di bawah rumah Terowongan itu dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan alat-alat ritual yang tampaknya sudah lama tidak digunakan Di ujung terowongan, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang berisi sebuah altar besar dan beberapa artepak magi selainnya Di altar, terdapat sebuah buku besar yang ditulis dengan bahasa yang tidak dikenali Namun tampaknya sangat penting Eko menyarankan agar mereka melaksanakan ritual pembersihan akhir untuk memastikan bahwa kekuatan gelap tidak akan bangkit kembali Dengan bantuan buku dan petunjuk dari catatan kuno Mereka melakukan ritual tersebut dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian Saat mereka menyelesaikan ritual, Rizka merasakan perubahan yang sangat signifikan di rumah Energi yang menekan dan mengancam seolah menghilang Dan suasana di rumah terasa lebih cerah dan damai Namun, Eko memperingatkan bahwa meskipun ritual telah dilakukan Penting untuk tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman di masa depan Dengan keberhasilan ritual pembersihan dan informasi baru yang ditemukan Rizka merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan Eko memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya Dan meninggalkan rumah Rizka dengan rasa terima kasih dan hormat Rizka pun merasa berterima kasih atas bantuan Eko dan semua pengetahuan baru yang dia peroleh Dengan rumah yang kini lebih aman dan lebih damai Dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan rasa syukur dan ketenangan Meskipun rumah tua itu masih menyimpan banyak rahasia Dia yakin bahwa dengan keberanian dan kebijaksanaan yang dia peroleh Dia akan dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan tempat tinggalnya Singkat cerita Beberapa bulan setelah ritual pembersihan Kehidupan Rizka mulai kembali normal Rumah tua yang sebelumnya dipenuhi dengan aura gelap Kini terasa lebih hangat dan bersahabat Dia menikmati ketenangan baru di rumahnya Menjalani hari-harinya dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur Namun Malam-malam kadang-kadang membawa mimpi-mimpi aneh yang mengganggu tidurnya Seolah ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya hilang Suatu malam ketika Rizka tengah tertidur nyenyak Dia terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya Ketukan itu tidak teratur Tetapi cukup keras untuk membangunkan dari tidurnya Rizka menyalakan lampu dan memeriksa jendela Tetapi tidak ada apa-apa di luar Langit malam tampak cerah Dan angin lembut bertiup Tetapi suasana malam terasa agak menekan Dia kembali ke tempat tidur Berusaha untuk menenangkan diri dan melanjutkan tidurnya Namun Tidak lama setelah itu Dia merasakan sesuatu yang aneh Seolah ada sesuatu yang berat duduk di samping tempat tidurnya Rizka merasa tubuhnya kembali tertindih Seperti saat pertama kali mengalami kegelapan Yang menghantui rumah Napasnya terasa sesak Dan dia terasa tidak bisa bergerak Ketika dia berjuang untuk bernapas Suara bisikan lembut mulai terdengar lagi Suara itu tampaknya berasal dari sudut kamar yang semakin jelas Seperti suara yang pernah dia dengar ketika patung dan tiran bayangan aktif Rizka berusaha mengingat mantra dan doa yang telah dia pelajari Tetapi rasa ketidakmampuan untuk bergerak membuatnya semakin cemas Akhirnya Dengan kekuatan terakhir yang tersisa Rizka berdoa dengan keras Meminta perlindungan dan bimbingan Ketika dia selesai berdoa Dia merasakan tekanan di tubuhnya mulai menghilang Dia dapat bergerak kembali dan segera menyalakan lampu Melihat sekeliling kamar dengan hati-hati Di sudut kamar Dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan Di atas meja samping tempat tidurnya Terdapat sebuah catatan kuno yang belum pernah dia lihat sebelumnya Catatan itu tampaknya baru saja diletakkan di situ Dan penulisnya mirip dengan catatan yang pernah dia temukan sebelumnya Catatan tersebut memperingatkan bahwa tiran bayangan mungkin tidak sepenuhnya terikat Dan ada resiko bahwa entitas tersebut bisa kembali Jika salah satu bagian dari ritual tidak dilakukan dengan benar Rizka merasa khawatir Dan memutuskan untuk segera memeriksa kembali semua benda dan ritual yang telah dilakukan sebelumnya Dia kembali ke ruangan bawah tanah untuk memastikan Semua artepak dan simbol telah ditempatkan dengan benar dan tidak ada yang rusak Ketika dia memeriksa ruang bawah tanah Dia menemukan sesuatu yang sangat mengganggu Beberapa simbol dan alat ritual tampak telah dipindahkan atau rusak Salah satu lingkaran sihir yang digunakan dalam ritual tampak tidak lengkap Dan beberapa lilin yang ditempatkan di sekitar altar tidak ada di tempatnya Rizka mulai melakukan perbaikan dan melengkapi lingkaran sihir dengan hati-hati Dia juga memastikan bahwa semua alat ritual dalam keadaan baik dan siap digunakan jika diperlukan Meskipun dia merasa lega setelah menyelesaikan perbaikan Dia tidak bisa menghilangkan rasa cemas bahwa kegelapan mungkin belum sepenuhnya berlalu Pada pagi harinya Rizka memutuskan untuk mencari bantuan dari Eko Ahli sejarah yang telah membantunya sebelumnya Dia berharap Eko dapat memberikan panduan lebih lanjut tentang cara melindungi rumah Dan memastikan bahwa tiran bayangan tidak akan kembali Setelah beberapa hari Eko tiba di rumah Rizka dan segera memulai penyelidikan lebih lanjut Dia mengamati kondisi rumah dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruangan bawah tanah Dan artepak-artepak yang ditemukan Eko juga memeriksa catatan baru yang ditemukan oleh Rizka Dan mulai melakukan ritual pembersihan tambahan untuk memastikan bahwa semua potensi ancaman dapat dikendalikan Selama proses ini Eko mengungkapkan bahwa ada kemungkinan kekuatan tiran bayangan dapat beradaptasi Dengan lingkungan dan mencoba menemukan celah untuk membebaskan diri Ritual pembersihan harus dilakukan secara berkala dan dengan perhatian penuh terhadap detail Rizka dan Eko bekerjasama untuk memperkuat perlindungan rumah dan mengatasi potensi ancaman Mereka melakukan ritual tambahan dan memperbarui semua pengaturan untuk menjaga agar energi jahat tetap terikat Eko memberikan beberapa saran tambahan Termasuk penggunaan jimat perlindungan yang lebih kuat dan rutinitas doa yang lebih intensif Dengan bantuan Eko Rizka merasa lebih siap untuk menghadapi kemungkinan ancaman di masa depan Rumah tua itu kembali terasa lebih aman Tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap waspada Kegelapan yang pernah menghantui rumah ini mungkin telah mengalami perubahan Tetapi dia siap untuk menjaga keselamatan dan ketenangan tempat tinggalnya Kisah Rizka belum sepenuhnya berakhir Meskipun ancaman dari tiran bayangan mungkin telah ditangani untuk saat ini Dia tahu bahwa ada banyak misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan Dan kemungkinan ancaman yang masih mengintai Dengan keberanian dan tekad yang baru ditemukannya Rizka siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan Menjaga rumah dan dirinya dengan segala cara yang dia bisa Beberapa bulan setelah upaya terakhir untuk melindungi rumah dari ancaman tiran bayangan Rizka merasa bahwa kehidupannya mulai stabil Dia melanjutkan rutinitas sehari-hari dengan lebih tenang Meskipun tetap menjaga kewaspadaan terhadap segala kemungkinan Namun ketenangan ini tiba-tiba terganggu ketika dia menerima sebuah surat misterius yang tidak dia kenal pengirimnya Surat itu tiba tanpa capos dan ditulis dengan tinta hitam di atas kertas kuno Tulisan di atasnya tampak berantakan Seolah-olah ditulis dengan tangan yang penuh kegelisahan Isi surat itu adalah peringatan dan mengancam Apa yang kamu lakukan tidak cukup Kegelapan masih ada Dan ketergantungan pada penghalangan akan membuat lebih rentan Kembalikan buku yang hilang atau saksikan kehancuran Mendengar apa yang diucapkan oleh surat tersebut Rizka merasa cemas dan bingung Buku yang disebut dalam surat itu adalah salah satu buku besar yang ditemukan di ruang bawah tanah Yang selama ini dia simpan dengan aman Selama ini dia tidak pernah merasa ada yang hilang Tetapi surat ini membuatnya curiga Dia segera memeriksa ruang bawah tanah Dan menemukan bahwa salah satu buku yang disimpan di lemari memang tidak ada Dengan panik dia memeriksa setiap sudut rumah Berharap buku tersebut mungkin saja terjatuh atau tersalib di tempat lain Namun buku itu tetap tidak ditemukan Rizka menghubungi Eko untuk meminta bantuan Eko yang baru-baru ini sedang melakukan penelitian di luar kota Segera kembali dan membantu Rizka dalam pencarian buku yang hilang Mereka memeriksa kembali setiap bagian rumah dan ruangan bawah tanah Tetapi hasilnya tetap nihil Dalam upaya untuk menemukan petunjuk lebih lanjut Eko menyarankan agar mereka melakukan ritual pemanggilan Untuk meminta informasi dari entitas yang lebih tinggi Tentang lokasi buku tersebut Ritual ini memerlukan konsentrasi dan kehati-hatian Dan Eko menjelaskan bahwa meskipun ada resiko Ini mungkin satu-satunya cara untuk menemukan buku yang hilang Malam hari berikutnya Eko dan Rizka mempersiapkan ritual dengan cermat Mereka menggunakan sebuah alat ritual yang diperlukan Dan mengatur lingkaran sihir di ruang bawah tanah Dengan hati-hati Mereka mulai membaca mantra dan melakukan tindakan sesuai Dengan petunjuk dalam buku catatan kuno Saat mereka menyelesaikan ritual Suasana di ruang bawah tanah menjadi sangat tegang Cahaya lilin berkedip-kedip dan udara terasa semakin dingin Tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan Menyelimuti seluruh ruangan dalam kegelapan Rizka merasa jantungnya berdegup kencang saat bayangan itu mulai membentuk sosok yang samar Bayangan itu perlahan-lahan mengambil bentuk manusia yang mengerikan Sebuah sosok dengan mata merah menyala dan aura gelap yang sangat kuat Sosok itu tampaknya merupakan manifestasi dari kekuatan jahat yang ada di rumah ini Dengan suara yang menggema di seluruh ruangan Sosok itu berbicara Buku yang hilang adalah kunci untuk kebangkitan penuh Kata sosok itu Tanpa buku itu Batas antara dunia kita dan dunia gelap semakin tipis Suatu sore Ketika dia mengunjungi sebuah toko antik tua di kota Dia menemukan sebuah koleksi buku yang mencurigakan Salah satu buku dirak tersebut tampaknya sangat mirip dengan buku besar yang hilang Dengan hati-hati Rizka memeriksa buku tersebut dan mendapati bahwa sampulnya serta simbol-simbol di dalamnya Cocok dengan deskripsi buku yang hilang Rizka membeli buku itu dan membawanya kembali ke rumah Ketika dia membuka buku tersebut Dia menyadari bahwa itu adalah buku yang sama dengan yang hilang Dengan catatan dan simbol yang sama persis Dengan buku tersebut kembali di tangannya Rizka dan Eko melaksanakan ritual penutup akhir Untuk memastikan bahwa semua kekuatan jahat tetap terikat Mereka memeriksa seluruh rumah dan melakukan perawatan tambahan Untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang tersisa Selama ritual penutupan Suasana di rumah terasa lebih tenang dan lebih damai daripada sebelumnya Kegelapan yang pernah mengganggu tempat itu Akhirnya dapat dikendalikan sepenuhnya Rizka merasa lega Meskipun dia tahu bahwa dia harus terus waspada Terhadap kemungkinan ancaman di masa depan Dengan buku yang hilang kini kembali Dan semua ritual yang dilakukan dengan benar Rizka merasa siap untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang Namun dia tahu bahwa rumah tua ini menyimpan banyak rahasia Dan mungkin ada lebih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan Kisah Rizka mungkin belum sepenuhnya berakhir Tetapi dengan keberanian dan kebijaksanaan yang dia peroleh Dia siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan Nah itulah sebuah cerita dari Rizka dan rumah barunya Yang diteror oleh sosok-sosok misterius Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini Itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing Jika teman-teman mempunyai cerita mistis Dan ingin menceritakannya kepada kami Silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!